selamat menikmati Lokasi ini bernama lokasi Taman Botani Taman Botani ini oleh pihak pengembang dan pengelola di masa yang akan datang akan diadakan atau dihadirkan satu tempat yang berjuluk Taman Kupu-Kupu dengan metode ilmiah akan dihadirkan kupu-kupu yang datang secara alami sehingga setiap pengunjung yang datang tidak merasa bahwa kupu-kupu yang hadir di sana itu bukan kupu-kupu yang memang buatan tetapi tanpa sangkar baik besar maupun kecil itu akan dapat dinikmati yang tentu saja bersanding dengan rangkaian tanaman-tanaman yang akan memanjakan mata setiap pengunjungnya dan terlebih khusus saat ini kita bisa menikmati area Taman Botani ini dengan berbagai wahana yang memicu adrenalin kita bisa lihat di sana banyak beberapa di antara wahana-wahana tersebut yang rata-rata mengandalkan seni dari ketinggian selanjutnya kita bisa mencoba mungkin di antara sahabat traveler juga ada yang penasaran untuk mencobanya mari ikut dengan saya nah ini dia sahabat traveler salah satu wahana yang ada di Taman Botani dalam seni adrenalin seperti apa itu? kita akan melihatnya dengan mencobanya tentu saja tetapi yang juga harus kita utamakan adalah sarana yang menjaga kita tetap aman di dalam mencoba berbagai wahana ini safety-safety apa saja yang harus kita pakai tentu kita harus mengikuti aturan yang memang telah ditetapkan di wahana ini dan kita akan coba langsung mencoba adrenalin kita mari ikut dengan saya nah ini sahabat traveler saya sedang dipakaikan body harness untuk safety yang menjaga agar tetap aman nanti keamanannya akan menjadi menggantung dengan tali yang khusus tali ini sangat kuat kemudian kemudian oh harus pakai helm bukan hanya di jalan raya saja harus pakai helm ternyata disini juga harus pakai helm bawah sih enggak? enggak ya? oh ya ini untuk menyambungkan ke tali pengaman dari body harness nah ini sahabat traveler saya dapat sepeda warna merah artinya saya harus berani kemudian nah ini tidak kalah penting fungsinya pipa besi ini yang ternyata menurut informasi dari om-om sebelah itu bisa mengangkat atau mengangkut beban kurang lebih 300 kg insyaallah aman kita coba saja ya ya ini sekarang cuma buat pegangan aja cuma buat pegangan aja tidak bisa dikerak-kerakin masyarakatnya enak semua di bedah oh iya tinggal di goes di goes aman ya bismillahirrohmanirrohim allahu akbar luar biasa ya nah alhamdulillah sahabat traveler kita sudah mencoba wahana adrenalin ini dan informasi untuk sahabat traveler semua ternyata di wahana ini bukan hanya kita mencoba wahana tersebut maju mundur ya atau sekedar action tapi pihak pengelola dari wahana ini menyediakan fotografer untuk bisa memfoto action-action yang sahabat traveler lakukan ketika mencoba flying bike ini selanjutnya setelah selesai sahabat traveler bisa ambil langsung hasil foto tersebut dalam bentuk cetakan fisik itu saja informasi yang bisa disampaikan sehingga sahabat traveler semakin menikmati berbagai wahana disini permisi ya mas udah jadi mas ya ya terima kasih nah ini dia sahabat traveler hasil action saya di wahana zip bike tadi cukup indah untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan dan sahabat traveler sangat patut untuk mencobanya Assalamualaikum nah sahabat traveler ini dia pecel salah satu kuliner khas di Batu Raden disini kita bisa melihat berbagai macam sayuran yang segar dan kita bisa menikmatinya siang ini ya biar lebih segar ada petirin ada sawit ada domitupaya ya apa aja bu silahkan bu bikinkan satu porsi buat saya itu apa kacang ya bumbu kacang itu ada cabainya juga gak bu ada cabai ada cabai bawang putih ada pencur cabai rabe nah ini sahabat traveler pecel khas Batu Raden ditambah yang lebih khasnya juga tempe Mendoan Banyumas rasanya sudah tidak sabar lagi untuk menikmati satu porsi yang menggugah selera ini patut dicoba ya makasih bu sahabat traveler pesanan saya sudah jadi tapi ini baru sayuran segar saja satu lagi kuliner khas Batu Raden sate kelinci ya itu daging yang akan menemani pecel ini selanjutnya kita pesan dulu sate kelinci itu ikut dengan saya satu porsi katanya tanah 6 menit selamat menikmati 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 air terjun selamat menikmati 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 Nah sahabat traveler setelah sampai disini ya di satu wahana adrenalin Saya mendapatkan satu sendal yang memang di wahana ini kita tidak boleh memakai alas kaki Yang akan mengkhawatirkan slip atau nanti terjatuh tapi harus pakai sendal ini Karet Bismillah Sahabat traveler ternyata cuaca gerimis saat ini sehingga kaca yang akan kita tapaki ini Rupanya wahana ini terbuat dari kaca yang menurut informasi ketebalannya sampai 8 inci Sehingga menurut informasi juga bisa menampung sampai 30 orang Mengangkut beban sampai 30 orang Tapi dalam kondisi hujan begini ternyata harus lepas alas kaki Karena kalau memakai alas kaki ini akan licin dan sangat membahayakan Kita coba saja Alhamdulillahirrobbilalamin sahabat traveler Rupanya wahana ini namanya adalah wahana jembatan langit Dari nama ini kita justru ditarik kepada satu kesimpulan untuk bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita menikmati berbagai wahana alam maupun wahana buatan di lokal wisata Batu Raden ini Tentunya tidak cukup disini saja Di Purwokerto, Jawa Tengah kita bisa menikmati berbagai macam atraksi Atau wahana-wahana wisata lainnya Baik itu wahana tradisional Wahana modern Wahana kuliner misalnya Kita bisa mencobanya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa Apabila kalian bersyukur Pasti aku akan tambah nikmatku atasmu Akan tetapi apabila kalian mengingkari nikmatku Pasti ketahuilah Adabku sangat keras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton